Setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak disahkan, pemerintah akan mematangkan peraturan Menteri Keuangan yang akan diterbitkan minggu ini. Khusus dana repatriasi, bank dan manajer investasi mulai mempersiapkan diri jika ditunjuk pemerintah menampung dana repatriasi. Dana repatriasi yang diharapkan dari teks amnesti diprediksi akan membuat likuiditas di sektor keuangan melimpah. Dana yang diperkirakan mencapai lebih dari 560 triliun rupiah diprediksi akan masuk lewat perbankan ataupun manajemen investasi. Saat ini pemerintah sedang memilah bank dan perusahaan aset manajemen yang bisa menjadi bank persepsi pengelola dana repatriasi. Layanan trasti perbankan diharapkan pemerintah bisa menjadi wadah bagi para pemilik dana repatriasi. Namun tidak semua bank tergiur menyediakan layanan trasti untuk memaksimalkan pengelolaan dana repatriasi. BCA misalnya, cahaya setiap maja menilai variasi instrumen penempatan dana asing untuk jangka pendek masih kurang sehingga BCA tidak terlalu ingin mengembangkan layanan trasti. Kita sulit mendapatkan suatu penempatan lokal, dolar, yang bisa menarik. Jadi kan kalau kita memberi trasti harus kasih bunga menarik kan? Kalau kita kasih bunga menarik berarti kita menempatkannya harus bisa lebih tinggi, kalau nggak negatif kan? Belum. Nah, jadi saat ini kalau penempatan dalam negeri belum ada mekanisme dolar yang menarik, jangka pendek. Kalau saya tempatkan di luar, ya percuma buat apa? Bukan tujuan itu kan. Kita trasti maunya dapat dolar, apakah dicairkan ataukah itu dimanfaatkan dalam dolar juga. Tapi tetap harus dalam negeri. Tapi kalau saya tempatkan di luar ya percuma. Sementara itu untuk perusahaan aset manajemen, mandiri manajemen investasi mengaku siap menampung dana repatriasi dengan beragam produk reksadana, termasuk reksadana penyertaan terbatas yang memiliki resiko terkontrol. Kemudian reksadana penyertaan terbatas kita juga sudah siap. Artinya kita sudah melakukan kajian yang cukup lama. Kebetulan kalau saatnya pas dengan dana repatriasi ini, ini bisa juga dimanfaatkan oleh wajib pajang. Karena risikonya relatif kontrol, karena ini adalah pembangunan listrik, pembagi listrik maksud saya, dan tentunya off-takernya kan adalah PLN. Instrumen investasi menjadi penentuan apakah dana repatriasi bisa mendorong investasi di tanah air. Minggu ini peraturan Menteri Keuangan akan menentukan aturan teknis pengampunan pajak dan pengelolaan dana repatriasi. Tim Liputan Metro TV Terima kasih telah menonton!